Sekarang pertanyaannya kedua Kita nanya kan Bagaimana caranya Masukkan jerapah ke dalam kulkas Jawaban kamu apa? Bagaimana Bagaimana cara Masukkan jerapah ke dalam kulkas Jawabannya Kulkasnya gedein dulu Baru masukkan jerapah Dgedein dulu Baru masukkan jerapah Jawabannya salah Yang bener adalah Buka pintunya kulkas Masukkan jerapah Tutup pintunya Masukkan Ya masuk Namanya juga jerapah kan sudah diukur-ukur Jadi tinggal masukkan doang Nah pertanyaan yang kedua Bila pertanyaan itu bisa dijawab Maka pertanyaan kedua adalah Bagaimana cara Masukkan jerapah ke dalam kulkas Jawab Tadi jerapah masuk keluar gak sih? Masuk Bagaimana cara Masukkan jerapah ke dalam kulkas Cara masuknya bagaimana? ini permainan anak kecil ya buka pintunya juga terus masukin gitu terus tutup gitu ya enggak ditutup enggak ditutup tadi jerapah pun ditutup ayo masalah bagaimana ya kamu tinggal jawab keyakinan kamu ini jawabannya benar tidak jalan lah tidak tahu ya buka batin yang buka pintunya kecilin dulu tidak perlu kecilin kalau cuma dikecilin dia tidak akan masuk ya didorong kalau masuk terus ya udah didorong bukan gitu didorong wajahnya udah gitu aja enggak ditutup ya ditutup abis itu ya makanya diperjelas lagi ini kan kamu tadi yang jerapah juga enggak ngerti kan jawabannya saya udah kasih tahu nih ya jawabannya adalah dibuka pintu kulkasnya masukkan jerapah tutup itu jawabannya yang betul namanya tinggal masukin doang nah sekarang pertanyaannya yang kedua adalah bagaimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas itu tadi pintu kulkasnya dibuka masukin gajahnya didorong ya terus nah jawaban itu ternyata masih salah jawaban yang betul adalah buka kulkasnya keluarin jerapahnya masukin gajah tutup seperti itu kalau kamu tidak percaya kamu nanti tanya sama Tase kalau Tase tanya jawabannya seperti itu kalau kamu masih salah lagi nanti tanya Tase jangan ngaku gurunya saya ya Tase nggak kasih jawaban kan enggak enggak karena kamu sudah berpikir nah itu jadi ada dua pertanyaan ya mudah sebenarnya ya secara logika saja sih ini tidak ada akal-akalan kok jawabannya jawaban benar nah kan pikirannya yaitu apa gajahnya eh kulkasnya bukan yang tujuh juga tidak lagi tidak gimana bukan kulkas itu juga yang dimasukin jerapah nah kan ini berlanjut tadi bukan di kulkas memang di kulkas tadi ya bukan di lemari bukan tapi di kulkas juga iya kamu kan keluar dulu kulkasnya eh jerapannya masukin gajah iya maksudnya itu kulkasnya ada dua yang gajah-gajah yang tidak saya bilang ini ada videonya ya saya bilang kan sekarang bagaimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas itu tadi begitu ada nih di video ada jadi nanti kamu dengarkan betapa bunuhnya nanti kamu lihat sendiri aduh bodoh sekali aku gitu nanti kalau kamu lihat videonya ya udah mengerti sekarang jelas ya oke sekurun sini silakan kamu disitu kamu bertanya sama pertanyaan yang tadi coba coba sini kamu maju dikit lagi maju lagi dikit lagi belum kelihatan nah begitu bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas buka pintunya buka pintu apa ke kulkas masukin keras tutup pintunya ke kulkas terus bagaimana memasukkan kucing dalam kulkas buka pintunya keluarin jerapannya pintu apa pintu kulkas buka pintu kulkas keluarin jerapannya dulu nah baru masukin kucingnya tutup jadi jawabannya itu salah kalau kucing kalau kucing biasanya buka pintu kulkasnya langsung masukin kucingnya kebetulan masih muat kalau kucing ya Tas kalau kucing masih muat ya Tas apa ayam berkokok harimau harimau pagi ya papa sudah kasih tahu tadi ini cuma mengulang apa dia sudah pintar atau belum kamu sih bertanya mama mama mana ngerti ditanyain begitu kalau gak dikasihkan apa-apa beli obat di di toko salah di toko di apotek salah di toko jawabannya di minum di minum emang enggak di beli doang beli dulu sana baru diminum kan kebanyakan sama nunggu di toko di tepik menang kan nggak manis itu kan manis minum loh masih masih berarti kemarin dua gelas kamu minum setengah tuan ya tas kamu lindungi mama aja biasanya lindungi mama pada aslinya mama yang habisin semua bapak 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 kamu kan berlatih apain emosi nanti jangan-jangan kemarin tak siapa lagi di sana dong kita dengar bayi bayi disitu lagi jemur bayi bayinya di sana belakang ada dua bayi itu iya ya bener suaranya ke sana belakang rumahnya heee jadi kalau bayi yang di sana bisa didengar dari sebelah sini tapi dari sini kurang dikit lah dari sebelah sana sama di belakang ya 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 Terima kasih telah menonton!